Terima kasih. 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 Kalau kalian mengalakan skenario itu mungkin jangan sampai di 2 jam ya, mungkin 110 menit ya, ya nanti bisa di bekerja sampai 110 menit Tapi yang terjadi, sebenarnya terjadi 4.5 jam, editing pertama itu 4.5 jam, langkahnya Bagaimana kita bisa dari 98 pernalaman sampai ke 4.5 jam itu menjadi pertanyaan saya Kenapa? Kalau bagi saya pribadi, ini no offence kepada orangnya karena saya, saya sangat respekt sama hasil kerjanya Tapi menurut saya adalah ketidakpercayaan cukradara dengan naskah Sehingga banyak adegan-adegan yang tidak ada di naskah diambil Jadi masalah bekerja dengan 2, dengan bumbu dan naskah Saya tidak tahu apa itu kekangan-kangan tahu bahwa banyak orang yang mengajikan Kenapa adegan ini tidak ada? Kenapa adegan ini tidak ada? Kalau saya, waktu saya menurut peralatan yang menurutkan adalah struktur Bagaimana caranya supaya kita ini masuk ke dalam struktur sebuah film Dan eksekusinya tentu menghargakan kepada aminnya Tapi kalau bagi saya sendiri, eksekusi yang perangkat beda ya Dari apa yang saya berikan adalah filmnya Bagi saya dengan seberapa puluh delapan, ritmu film itu harusnya lebih cepat Tapi bagi saya ketika menurut jadinya, filmnya terlalu terlalu lambat Dan akhirnya mungkin jadilah 4 sengaja lalu dipecah menjadi 2 film Karena nggak mungkin lagi mau memakai 4 sengaja menjadi 1 sengaja Dan itu sudah tidak realistif Sampai ini sepakat dipecah menjadi perangkat 1 dan perangkat 2 Dan seharusnya secara teori itu bisa dalam satu teori Tapi ya apa yang terjadi ya itu tadi lah gitu Menurut saya di sini lah, ini namanya seorang penulis Dan saya pelanggan di sini 2 ya Penulis kenario dan penulis cerita asli Ternyata berkongoli dengan keinginan produksi Karena ya itu tadi, saya hanya satu dibandingkan dengan peruluhan suara Yang sudah terlibat dengan produksi sosialan gitu So, mungkin itu kerja yang bisa menjawab Jadi kalau ditanya apa yang terjadi, saya itu gak gitu tahu Tapi itulah yang berjalan seperti itu Scenario saya, menurut saya tidak dieksekusi sebagainya Berarti apakah Is it for the better or is it for the worse? Saya gak tahu Karena kita cuma lihat satu penting yang sudah ada sekarang Kalau misalnya ada filmmaker lain yang kemudian membuat dan setia dengan anak siapa ya Baru bisa bisa menanggikan, nah itu mungkin baru menang Tapi karena sekarang yang ada cuma satu penting yang sudah kita saktikan bersama-sama gitu Tapi mungkin sesuai dengan scenario asli saya tidak sepenuhnya Gitu Mudah-mudahan saya jawab Lalu mengenai Editor ya Ya, saya setuju Direktor Freso, kebetulan editor dalam penelamat bahasa Eee Karena Awalnya saya tempat Penginis Berapa kali Rektor Freso datang ke saya Itu dan Penci A, Penci B, Penci C Sampai Penci I Saya masih belum rasa Ini belum, ini belum, ini sampai ketakutan Itu-itu sama Rektor Freso, ini mau dibongongan ya Tapi Dari contohnya, editornya sama Terlalu cepat dan 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 sesuatu di Retroverso menurutnya dia sangat berhasil. Dan kita tidak sendiri, dia juga dengan seorang bernama Rian Purobo. Bagi saya di Retroverso, eh, itu warna yang bersinar paling cemerlang, gitu ya. Di luar dari Netflix, dan soundtrack, dan sebagainya. Jadi, menurut saya, kunci di omnibus adalah editing, gitu. Jadi, apakah saya, saya kan dimasukkan, tapi terus-teran, Netflix itu semuanya, eh, udah sejarah. Lalu, filosofi komplit tadi kan, kenapa kok belum disuruhkan? Eh, terus-terusan kan belum, ya. Eh, saya sudah punya kesempatan, belum kita berdatang seputih, tapi sudah pernah ke penyelangan, ada tangki, tapi filosofi kopi saja. Dan filosofi kopi saja, jadi itu seperti Madre, jadi Madre top. Bukan omnibus, tapi filosofi kopi, ini kan silam panjang. Saya rasa produsinya masih dari tahun depan, kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas, dari berbagai macam pengalaman yang sudah saya tempuh selama ini, saya harap banyak hal yang bisa saya terapkan, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk proyek berikutnya ini. Gitu ya, walaupun tentu saja kepuasan bukan jaminan, karena itu lagi, setelah tidak produk ini keluar, saya selalu mendapatkan kenyataan yang lama. Selalu ada orang yang benji, selalu ada orang yang suka, ya. Jadi, saya tidak bisa memberikan itu, apa kan? Kalau ada orang yang menanya di duit, Kenapa bisa, ini di duitnya yang puji-puji terus? Dan namanya juga dadah. Enggak. Kalau saya nge-review kritik, akhirnya tetap kegebatan. Kegebat busir, yang barang-barang saya tidak perlu menolong penyelungan untuk pengalaman ini, gitu. Karena, sebenarnya, yang kritik pasti memancing opini, gitu. Maksudnya, saya punya kenagangan untuk pengalaman ini, gitu. Bukan yang ngapas serius, tapi biasanya kalau yang kritik, saya pengalaman ini satu-satu, gitu. Tapi, hal itu punya cara yang kata produk ini juga sering-sering listrik ya, 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 ya. Perjumpulannya sangat maksud. Tapi, keaman yang saya dapati adalah selalu ada yang suka, selalu ada yang suka. Bahkan, Madre, yang, sorry, buat saya agak terkecewakan. Bahkan, yang suka terkecewakan. Bahkan, ada yang bilang, saya pasti sama, Madre. Jadi, semua ada prosesor dari rambut. Maksudnya, suka Madre, gitu. Ada, gitu. So, itu akan selalu memberi kepada selera masing-masing orang. Dan itu di luar dari otoritas dan kaloritas, gitu. Oke. Untuk menurut saya, bahan saya punya masalah yang satu. Mungkin, sebagian orang pemerintah, menurut saya, akan menurut saya akan menginya atau bahan politiknya lebih bebas jika dia berdiri lagi. Tapi, kemudian, dia berubah menjadi yang lain. Kita menyerahkan itu untuk. Pokoknya, kalau ini dari dunia gila, sudah berjambut dengan pandangan politik segaranya, pandangan politik produsernya. Belum lagi, pokoknya, tidak. Karena, langsung visual di tokonya memperkenalkan bahwa dia saksa atau tidak. Padahal, kita ingin, lewat tokonya yang dinyogol itu, ada dunia kita, ada sebagian orang pemerintah, ada pandangan politik kita, pandangan menanggung hidupan, dan sebagainya. Tapi, ketika dia di film, itu sudah menjadi kabur atau berganti sama sekali. Dan, sebabnya, dua orang menurut ini, ketika menyerahkan karya kulit yang pun di filmkan, apakah hal-hal seperti itu? Mungkin di seluruh penulisan di filmkan, penulis atau penulis makhluk itu. Jadi, hilang benderang dari perkembangan semua ketika sudah di filmkan.